Pedang kilat membasmi iblis jilid 15. Yang mulia, kata Panglima itu kepada Liutek. Pengawal ini menjadi saksi bahwa ketika dia melapor tentang kedatangan tamu, dia melihat nona itu dan suaminya berada di kamar ini dan agaknya sedang bertengkar, sumahok, engkau hendak berkata apalagi bekas kaisar itu menegur marah. Bukan itu saja, bukan hanya engkau membunuh adikku, juga dahulu engkau lah yang berbuat keji terhadap adikku, lalu mengatakan bahwa General Tong Chin yang melakukannya wajah sumahok menjadi pucat. Seribaginda, semua itu bohong katanya membantah. Hem, bohongkah surat yang ditulis sendiri oleh adikku ini? Agaknya adikku telah mendapatkan firasat tidak enak dan membuat pengakuan ini di atas kertas. Sayang sebelum melapor kepadaku, engkau sudah membunuhnya. Engkau manusia iblis sudahlah, kalau engkau tidak percaya lagi kepadaku, aku mau pergi sumahok mencabut sulingnya dan hendak menerjang keluar. Nanti dulu, engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang jahat dan kejam kata Kwa Bun Ho dan dia pun menghadang di pintu. Kwa Bun Ho, pengecut busuk. Engkau, hendak mengandalkan pengeroyokan teriak sumahok yang tidak melihat jalan keluar lagi dan bersikap gagah untuk menyembunyikan rasa takutnya. Siapa hendak mengeroyokmu? Hayo kita bertanding satu lawan satu di luar. Harap Kong Cu tidak memerintahkan orang mengeroyoknya, biar saya sendiri melawanunya, mendengar ucapan Kwa Bun Ho itu, Litek mengangguk, hanya memerintahkan para perwiranya untuk mengatur pasukan mengetung agar sumahok tidak sampai lolos. Melihat bahwa tidak mungkin lagi baginya untuk meloloskan diri, maka sumahok menjadi nekat. Semuanya sudah gagal dan tidak ada jalan lain kecuali menunjukkan kegagahannya. Maka, melihat Kwa Bun Ho sudah melangkah keluar, dia pun dengan mengangkat dada, membawa sulingnya, mengikuti keluar. Mereka saling berhadapan di ruangan terbuka sebelah luar kamar. Maklum bahwa lawannya adalah putra seorang datuk besar dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan, Bun Ho sudah mencabut pula senjatanya, yaitu Lui Kong Kiani, pedang kilat dan semua orang terkesiap karena pedang itu seperti mengeluarkan sinar kilat ketika dicabut. Kwa Bun Ho, sejak dahulu engkau menentangku dan menjadi penghalang bagiku. Sekali ini, engkau atau aku yang mati bentak sumahok. Yang ku tentang kejahatanmu, bukan dirimu bentak pula Bun Ho akan tetapi dia sudah harus cepat menghindar karena selagi dia bicara, sumahok telah menyerang dengan suling mautnya. Suling digerakan dan ada sinar hitam menyambar dari ujung suling Bun Ho miringkan tubuhnya dan menggerakan pedang. Beberapa batang jerum beracun halus dapat dipukul runtuh oleh pedangnya dan dia pun memutar pedang membalas serangan lawan. Tok Siau Kwei, iblis suling beracun, sumahok adalah seorang pemuda gemblengan yang sukar dicari tandingannya. Dia telah mewarisi sebagian besar ilmu dari ayahnya dan bahkan dia amat keji mempergunakan racun sehingga dijuluki suling beracun. Sulingnya yang disepuh perak itu bukan saja mampu mengeluarkan jarum beracun, juga permukaan suling itu mengandung racun yang amat jahat. Ketika dia mengamuk dan menerjang Bun Ho, bentuk suling itu lenyap dan yang nampak hanyalah gulungan sinar putih dibarangi suara mendengung-dengung. Akan tetapi, yang dilawannya adalah kuah Bun Ho, si pedang kilat yang dalam segala hal jauh lebih tinggi tingkatnya. Bahkan ayahnya sendiri, Kui Siau Giamong Sumah Koan, tidak akan mampu menandingi si pedang kilat, apalagi dia. Ketika Bun Ho memainkan pedangnya, nampak sinar kilat bergulung-gulung dan menggulung sinar perak dari suling di tangan sumahok. Pemuda ini terkejut bukan main karena kemanapun sulingnya bergerak, selalu bertemu sinar pedang yang bagaikan benteng yang kokoh. Sebaliknya, dari gulungan sinar pedang itu kadang mencuat sinar yang menyambar bagaikan kilat, membuat sumahok berulang kali harus melempar tubuh ke belakang dengan muka pucat karena nyaris dia disambar sinar pedang kilat. Mulailah rasa takut dan panik mencengkeram hati sumahok. Dia maklum bahwa dia tidak akan menang bertanding melawan Kua Bun Ho, maka daripada melanjutkan perkelahian yang tidak memberi harapan itu lebih baik dia mencoba menerobos kepungan dan melarikan diri. Tiba-tiba dia mengeluarkan bentakan nyaring dan tubuhnya sudah meloncat ke sebelah kiri. Dia disambut todongan golok dan tombak pasukan, akan tetapi sumahok menggerakkan sulingnya dan sinar hitam dari jarum-jarum halusnya merobohkan lima orang. Dan dia pun mengamuk dengan sulingnya dan berhasil merobohkan lagi lima orang. Dalam sekejap mati saja dia sudah merobohkan sepuluh orang lawan yang tidak mungkin dapat ditolong lagi karena keracunan. Melihat ini, sekali melompat Bun Ho sudah berada di depannya dan menggerakkan pedangnya. Terang tanda seru nampak bunga api berpijar ketika suling di tangan sumahok menangkis dan patah menjadi dua potong. Iblis suling beracun ini terkejut dan marah, lalu dengan nekat dia menubruk ke depan dengan sulingnya yang buntung, akan tetapi kaki Bun Ho menyambutnya dengan tendangan. Des tanda seru dada sumahok tertendang dan dia pun terjengkang pingsan. Tangkap dia hidup-hidup bentak bekas kaisar canggu yang sudah marah sekali terhadap bekas adik iparnya itu. Banyak tangan membelanggu sumahok yang sudah pingsan itu sehingga kaki tangannya terikat kuat-kuat, membuat dia setelah siuman tak mampu bergerak lagi. Bun Ho segera menghadapi bekas kaisar itu dan berkata, Kongcu, seperti pernah saya katakan dahulu, saya tidak ingin mencampuri urusan perebutan kekuasaan. Kedatangan saya ini hanya untuk memberi tahu agar Kongcu suka cepat menyelamatkan diri. Saya ikut bersedih dengan peristiwa terbunuhnya Nona Liu Kyoklan. Sekarang, perkenankan saya untuk berparait. Bekas kaisar itu merasa kecewa sekali bahwa seorang yang lihai seperti si pedang kilat itu tidak mau bekerja sama dengan dia. Biarpun dia berterima kasih dengan peringatan dan pemberitahuan bahwa pasukan kerajaan Chi akan menyerbu, namun dia tidak ingin mundur lagi. Dia sudah bersusah payah mengumpulkan tenaga untuk melakukan perang merebut kembali tahta kerajaan, maka dia tidak mau melarikan diri lagi. Terima kasih, Kuatai Hiap. Mudah-mudahan kita akan dapat saling bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Aku merasa menyesal sekali telah terkena bujukan dan tipuan penjahat macam Sumahok sehingga pernah memusuhimu. Bun Hou meninggalkan tempat itu dan benar seperti yang dia peringatkan kepada bekas kaisar itu, dua hari kemudian, tempat itu diserbu pasukan yang amat besar jumlahnya. Terjadi perang karena bekas kaisar Changbu melakukan perlawanan mati-matian. Namun semua usahanya itu sia-sia. Kerajaan Mei di utara juga tidak mengirim bantuan melihat sekutunya diserang itu, hanya memperkuat penjagaan diri perbatasan. Pasukan dari bekas kaisar Changbu itu dapat dihancurkan setelah pertempuran selama sehari semalam. Kaisar Changbu sendiri tidak mau ditawan dan membunuh diri, setelah dia dengan pedangnya sendiri membunuh Sumahok yang menjadi tawanan. Perang merupakan puncak meraja lelannya nafsu, karena perang memperebutkan kemenangan tanpa menghiraukan pengorbanan banyak nyawa manusia. Mengapa di seluruh dunia ini, kehidupan manusia tidak terbebas daripada perang, baik perang antara bangsa, antara kelompok, antar keluarga, maupun antar perorangan? Perang terjadi setiap hari, dimulai dari perang atau konflik dalam batin pribadi, mencetus keluar menjadi konflik antar perorangan, membengkak menjadi perang antar kelompok, sampai antar bangsa. Sumbernya terlepak kepada si aku yang mengejar kesenangan dengan care apapun juga. Si aku adalah pikiran yang bergelimang nafsu, dan nafsu selalu memang mengejar kesenangan dan kepuasan. Memperebutkan kemenangan karena yang menang itu berkuasa, dan yang berkuasa tentu saja selalu benar, selalu berada di atas, karenanya menginjak yang di bawah dan tidak mungkin terinjak karena yang di bawah tidak mungkin dapat menginjak yang berada di atas. Menang, berkuasa, duduk di atas, selalu benar, selalu baik, selalu dapat menentukan apa saja, karenanya, tentu saja senang. Jadi, semua pencarian itu menuju ke arah satu, yaitu kesenangan. Kedudukan diperebutkan karena kedudukan merupakan sarang kesenangan. Segala macam kebutuhan terpenuhi, segala macam keinginan tercapai, dan di dalam kekuasaan itu terdapat segalanya. Kekayaan, identitas, dan kemuliaan. Betapa kita mudah melupakan kenyataan yang dapat kita lihat dati sejarah, bahwa makin besar kesenangan yang kita raih dan dapatkan, makin besar pula kesusahan menanti diambang pintu. Seseorang yang disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai pendukungan, pada lain keadaan mungkin akan disambut dengan cemoh dan binaan, sebagai korban dari kedudukannya. Seorang yang kaya raya dan menikmati kekayaannya di satu saat, di lain saat makin saja akan dicekam ketakutan hebat akan kehilangan kekayaannya, atau disiksa kedukaan besar karena kehilangan kekayaannya. Seorang yang berada di puncak kemas huran dan dipuja-puja, sekali waktu dapat saja jatuh ke bawah dan pujaan itu berubah menjadi ejekan dan kutukan. Bagaikan sebuah biduk kecil dipermainkan gelombang samudera kita pun dipermainkan oleh hasil dan gagal, kepuasan dan kekecewaan, kesenangan, dan kesusahan, kebosanan, iri hati, ibadiri, dan segala macam permainan pikiran yang dicengkeram nafsudanya rendah. Sekelompok orang yang berada di dalam ruangan besar itu nampak muram, bahkan ada beberapa orang di antara mereka yang marah-marah. Mereka duduk mengelilingi meja besar dan yang duduk di kepala meja adalah tiga orang yang kelihatan berwibawa. Mereka merupakan pimpinan dari pasukan kerajaan WI yang kini menduduki Dusun Taibun dan yang membentuk sebuah perkumpulan bernama Tiantekui Pang. Tiga orang pimpinan itu merupakan saudara-saudara seperguruan, yaitu yang pertama berjuluk Petian Kui, iblis putih dari utara, berusia 50 tahun dengan tubuh gendut bundar dan mukanya halus. Orang kedua berjuluk Wonha Kui, iblis Sungai Kuning, berusia 49 tahun, bertubuh tinggi kurus dengan jenggot dan kumis jarang. Yang ketiga berjuluk Toar Beng Kui, iblis pencabut nyawa, bertubuh sedang, berusia 40 tahun dan wajahnya tampan, matanya liar. Mereka inilah yang dikenal sebagai Butek Sem Kui, tiga iblis tanpa tanding, yang menjadi jagoan-jagoan istana kaisar kerajaan WI dan nama mereka amat terkenal di utara. Kini mereka menerima tugas dari kaisar mereka untuk membawa 100 orang anak buah, menyusup ke selatan untuk membuat kacau kerajaan baru C yang nampak semakin berkembang. Di dusun Taibun, pasukan itu membunuhi penduduk, menjadikan dusun itu sebagai markas mereka dan mereka tidak lagi memakai seragam pasukan kerajaan WI, melainkan berpakaian hitam-hitam sebagai anggauta. Tian Te Kui Pang Di sisi lain dari meja panjang itu, menghadap tiga orang Butek Sem Kui, duduk tokoh-tokoh perselatan yang dikenal sebagai Datuk-Datuk Perselatan yang lihai. Kui Siaw Giamong, Raja Maut Suling Iblis, Sumakaan, Datuk Besar Majikan Bukit Bayangan Iblis berada di situ. Juga nampak Bu Engkiam, Pedang Tanpa Bayangan, Ouyang Sek, Datuk Besar Majikan Lembah Bukit Siluman yang berusia 53 tahun, beberapa tahun lebih muda dibandingkan Sumakaan. Di samping Ouyang Sek duduk pula Kuan Im Sian Li, Dewi Kuan Im, BWS ini yang biarpun sudah berusia hampir 50 tahun akan tetapi masih nampak cantik manis seperti baru berusia 30 tahun saja. Seperti kita ketahui, wanita yang dahulunya merupakan seorang dayang istana ini, yang pernah jatuh cinta dan tergila-gila kepada bekas pangeran Tiaw San Ong, dalam usahanya membalas dendam karena ditolak cintanya oleh bekas pangeran itu, kalah oleh Tiaw San Ong dan ia dibantu oleh Ouyang Sek. Semenjak waktu itu, ia bersahabat dengan Ouyang Sek dan memang keduanya memiliki watak yang sama, apalagi Ouyang Sek telah menjadi seorang duda, maka keduanya menjadi akrab. Oleh karena itu, ketika Ouyang Sek dibujuk oleh Buteek Sen Kui untuk bekerjasama, dia mengajak pula Kuan Im Sian Li sehingga keduanya sekarang berada di markas Tiantekuipang itu. Selain tiga pimpinan Tiantekuipang dan tiga orang datuk ini, masih ada lagi lima orang pembantu Buteek Sen Kui yang merupakan perwira atau pimpinan pasukan Tiantekuipang. Mereka agaknya nampak murung dan marah, membicarakan sesuatu yang penting dengan penuh semangat. Berak tangan kiri Kui Siaw Giamong menggebrak meja di depannya sehingga tergetar. Puter aku Sumahok mati terbunuh. Akan tetapi aku tidak mau melakukan balas dendam karena pembunuhnya, bekas Kaisar Changbu, juga sudah mampus. Sungguh membuat hati merasa penasaran sekali kakek yang kecil kurus namun amat lihai ini menyambar cawan araknya dan sekali tuang, arak dalam cawan sudah memasuki perutnya. Agaknya dia masih belum puas dan menyambar guci arak lalu menuangkan isinya, menggelogoknya, seolah arak itu akan dapat mengusir kemarahannya. Giamong, kenapa penasaran kepada bekas Kaisar itu? Yang menjadi biangkeladi kematian putramu bukanlah dia, melainkan orang yang juga menjadi biangkeladi puteraku yang toan tertangkap dan dihikum mati. Orang itulah yang telah membunuh anakmu dan anakku siapakah dia? Sumakoan bertanya dan memandang kepada rekannya dengan mati merah. Siapa lagi kalau bukan si Jahanam Kuabunhuang? Menurut para penyelidik yang berhasil lolos ketika markas bekas Kaisar Changbu diserbu pasukan pemerintah, sebelum pasukan pemerintah menyerbu, Kuabunhuang datang berkunjung untuk memperingatkan bekas Kaisar itu agar tidak bergabung dengan kerajaan WEI dan agar melarikan diri karena akan diserbu pasukan pemerintah dan dalam pertemuan itulah Kuabunhuang menyerang dan merobohkan putramu. Dia ditangkap dengan tuduhan membunuh istrinya sendiri, adik bekas Kaisar Changbu. Kemudian, setelah terjadi penyerbuan dan Kaisar Changbu kalah, dia membunuh anakmu yang telah tertawan sebelum membunuh diri. Nah bukankah kematian anakmu itu gara-gara Kuabunhuang? Karena Kaisar Changbu sudah mati, engkau harus membalas kematian anakmu kepada Kuabunhuang, seperti juga aku akan menuntut balas atas kematian anakku, bukankah Ooyangtoan, anakmu itu mati karena dihukum mati oleh pemerintah kerajaan citanya Sumakuan. Buengkiamu yang se-menghela nafas panjang sebelum menjawab dengan suara sedih. Memang benar, akan tetapi kegagalan Ooyangtoan dan Bimoli Kuan Hweli juga gara-gara campur tangannya Kuabunhuang menyamar dan menjadi pengawal pribadi Kaisar. Karena dialah maka penyerangan itu gagal dan anakku bersama Bimoli tertawan dan dijatuhi hukuman mati, dia mengepal tinju dan berteriak. Kuabunhuang, aku pasti akan menghancurkan kepalamu untuk membalas kematian anakku. Dua orang datuk yang biasanya tidak pernah saling mengacuhkan itu, kini bersatu hati untuk menentang dan membalaskan kematian putera mereka kepada Kuabunhuang. Melihat kedua orang datuk itu marah-marah, Tek Pian Kui, orang pertama dari Butek Sen Kwei, berkata, Jiwi, kalian berdua, suka bersabar. Kami mengetahui akan dendam kemarahan hati Jiwi, akan tetapi kita harus mengingat bahwa selain Kuabunhuang itu memiliki ilmu silat yang amat tangguh, juga agaknya dia memiliki pula kawan-kawan dari golongan Kenghou yang menentang kita, seperti terbukti ketika dia membantu Tian Beng Pai dan Hek Tung Kaipang yang tidak mau tunduk kepada kita. Oleh karena itu, harap Jiwi suka bersabar dan bergabung dengan kami. Kalau kita bersatu dengan kekuatan anak buah kita, kiranya tidak akan sukar untuk membalas dendam kita terhadap Kuabunhuang, Aku pun harus menghajar pemuda sombong itu Kuan Im Sian Li BWS ini berkata. Beberapa kali dia pun berani menentangku kalau begitu, bagus sekali. Pertian Kui, kami rasa, kami bertiga saja sudah cukup untuk menemukan kuabunhuang dan memenggal leharnya. Tidak perlu kalian Butek Sen Kui ikut-ikut kata O Yang Se. Apa yang dikatakan Bu Eng Kiam itu benar, Butek Sen Kui, kata pula Kui, Siaw Giamong Sumakuan. Setelah usaha kita bersama gagal, bahkan kami berdua telah mengorbankan putra kami, maka tidak ada gunanya lagi kerjasama ini. Kaisar Changbu telah tewas, pasukannya telah hancur, untuk apalagi kita bekerjasama. Kalian adalah petugas dari Kerajaan Wai, akan tetapi kami bertiga tidak mempunyai urusan dengan perebutan kekuasaan antara Kerajaan di Utara dan Kerajaan di Selatan. Kami bertiga hendak mencari dan menghukum kuabunhuang karena urusan pribadi, tidak ada lagi sangkut pautnya dengan Kerajaan Wai, aku pun setuju, kata Kuan Im Sian Li. Yang jelas, kerjasama itu ternyata tidak menguntungkan, bahkan merugikan kami. Giamong dan Bu Engkiam, mari kita bertiga mencari kuabunhuang dan kalau Tiaw Sanong mengelah muridnya, kita bunuh sekalian manusia sombong itu. Tiga orang datuk itu lalu bangkit dan meninggalkan tempat itu tanpa ada yang berani mencegah. Bu Teng Sem Kui hanya dapat saling pandang saja. Mereka mendapat tugas memimpin anak buah mereka untuk mengacau dan melemahkan Kerajaan Chi, dan untuk melaksanakan tugas itu mereka berhasil menarik banyak tokoh Ceng Ho golongan sesat untuk membantu mereka dengan janji yang muluk. Bahkan mereka berhasil mengikat kerjasama dengan bekas Kaisar Chang Bu dan bersama-sama mengatur siasat untuk membunuh Kaisar Kerajaan Chi dan menguasai dunia Kang Ou. Akan tetapi, ternyata usaha membunuh Kaisar Siaw Bian Ong itu gagal, juga mereka tidak berhasil menguasai dunia Kang Ou sepenuhnya. Tadinya, mereka mengharapkan para datuk seperti Ouyang Sa dan Sumakuan untuk mereka jadikan jago dan Beng Cu dalam pemilihan Beng Cu dunia Kang Ou. Hal ini pun gagal karena sekarang, dua orang datuk itu bersama Kuan Im Sian Li meninggalkan mereka dalam usaha mereka untuk mencari musuh pribadi mereka. Tidak ada jalan lain, kita harus mulai dari pertama, yaitu mengadakan pengacauan di sepanjang tapal batas selatan sambil mengirim laporan tentang kegagalan itu kepada Sri Baginda dan menanti perintah selanjutnya, kata Pek Tian Kuowi. Dua orang sutenya setuju dan segera mereka membuat laporan untuk dikirim kepada Kaisar mereka di utara. Mulailah para anggau Tatian Teku Wipang itu mengganas lagi di perbatasan, mengganggu dusun-dusun, merampok dan membunuh dan mereka dikenal sebagai gerombolan iblis hitam karena pakaian mereka serbah hitam dan kebuasan mereka seperti iblis. Gegerlah perbatasan dan banyak penduduk mengungsi kepedalaman. Kalau ada pendekar atau petugas keamanan berani menentang, mereka semua dibunuh. Sementara itu, Aul Yang Sok, BWS ini dan Sumakaan melakukan perjalanan bersama menuju Hoasan. BWS ini yang menjadi penunjuk jalan karena wanita itu pernah mendatangi tempat bekas pangeran itu mengasingkan diri, yaitu di sebuah di antara puncak-puncak pegunungan Hoasan. Mereka bertiga sudah bertekad untuk mencari bunho di sana dan kalau pemuda yang menjadi musuh besar mereka itu tidak berada di sana, mereka akan menawan Tiaw San O untuk memancing datangnya pemuda itu yang mereka yakin pasti akan membela gurunya. Si buta itu lihai bukan main, Aul Yang Sok memperingatkan rekannya, Sumakaan. Bakkan aku dan Sian Li pernah mengeroyoknya dan biarpun kami dapat melukainya, dia masih mampu memaksa kami pergi membawa luka, akan tetapi aku yakin bahwa dengan adanya dia mau membantu, kita akan dapat menundukkan Jahanam buta itu, kata Kuaim Sian Li gemas karena kini ia amat membenci pria yang pernah dicintanya setengah mati itu. Cintakah itu kalau dapat berubah menjadi benci? Cinta yang mengandung cemburu, ingin memiliki, kemudian berubah menjadi kebencian sesungguhnya? Hayalah gairah nafsu belaka cinta seperti itu tentu saja menimbulkan berbagai masalah, mendatangkan konflik-konflik sudah menjadi sifat nafsu untuk selalu mengejar kesenangan. Aku cinta padamu, karena kamu mendatangkan kesenangan padaku, demikianlah isi cinta gairah nafsu itu, baik itu cinta antara pria dan wanita, kitarah orang tua dan anaknya, antara sahabat, bahkan cinta seseorang terhadap apa saja. Selama terkandung pamrih demi kesenangan diri pribadi, walaupun pamrih ini seringkali bersembunyi di balik syugan dan gagasan agung maka cinta seperti itu pasti menimbulkan konflik, dan dapat berubah menjadi benci, karena cinta gairah dan kebencian bersumber satu, yaitu nafsu. Aku cinta kamu selama kamu menyenangkan. Begitu kamu tidak menyenangkan, maka aku benci kamu. Karena itu, cinta seperti ini selalu memilih yang paling menyenangkan, itulah yang dicinta. Demikian pula cinta yang pernah mengusik hati Kuan Im Sian Li BWS ini. Ia pernah jatuh cinta kepada seorang pangeran yang tampan dan menyenangkan, yaitu pangeran Tiaw San Ong. Biarpun cintanya tidak mendapat balasan, namun ia tetap mencinta karena ia kagum dan suka kepada pangeran itu, bahkan setelah dia tidak lagi menjadi pangeran dan menjadi seorang buta, ia tetap mengharapkan menjadi pasangan hidupnya. Namun, penolakan-penolakan Tiaw San Ong, bahkan yang mengakibatkan perkelahian, mengubah cintanya menjadi benci. Kalau ia masih mengharapkan diterima sebagai pasangan hidup, adalah karena biarpun sudah tua dan buta, Tiaw San Ong masih amat menarik hatinya sebagai seorang yang amat lihat ilmu silatnya. Penolakan itu menyakitkan hatinya dan sekaligus mengubah cintanya menjadi benci dan kini ia hanya mempunyai satu keinginan terhadap Tiaw San Ong, yaitu membunuhnya. Pada waktu itu, Tiaw San Ong tidak tinggal sendirian lagi di pondoknya. Kini dia ditemani putrinya, Tiaw Wihang, anak kandung yang baru ditemukannya setelah anak itu berusia 21 tahun. Bahkan baru saja dia mengetahui bahwa dia mempunyai seorang keturunan dari selir kaisar yaitu kakaknya, yang menjadi kekasihnya. Ternyata kekasihnya itu telah mengandung keturunannya ketika mereka tertangkap dan dipisahkan. Tentu saja ayah dan anak ini merasa berbahagia sekali dan Tiaw San Ong yang menemukan anaknya sebagai seorang gadis yang memiliki ilmu silat tinggi sebagai anak tiribu yang Tiam Wihang segera menggembeleng putrinya itu dan mengajarkan ilmu-ilmu simpanannya. Karena gadis itu memang telah memiliki dasar yang kuat sebagai anak angkat dan murid datuk majikan lembah bukit siluman itu, maka tidaklah terlalu sukar baginya untuk melatih ilmu-ilmu yang kini diajarkan ayah kandungnya kepadanya. Selama beberapa bulan tinggal bersama ayahnya di Hoa San. Wihang telah memperoleh kemajuan pesat sekali dan ia kini menjadi jauh lebih lihai dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, karena putrinya itu memiliki ilmu siang kiam, sepasang pedang, yang cukup lihai, maka Tiaw San Ong lalu mengajarkan ilmu toto dengan tongkat yang dimainkan oleh tangan kiri Wihang, sedangkan tangan kanannya tetap memainkan pedangnya. Kalau tadinya Wihang bersenjatakan sepasang pedang, kini ia mengganti pedang kirinya dengan sebatang tongkat yang dapat diambilnya di mana saja, sebatang ranting pun jadi. Dan ternyata ranting itu jauh lebih berbahaya bagi lawan dibandingkan kalau tangan kirinya memegang pedang. Juga pedang di tangan kanannya mendapatkan banyak kemajuan setelah Tiaw San Ong menambahkan jurus-jurus baru. Juga bekas pangeran ini mengajarkan Kero menghimpun hawa sakti kepada putrinya sehingga dalam hal tenaga sakti, Wihang juga menjadi semakin kuat. Gadis itu merasa berbahagia sekali. Bukan hanya karena kini ia hidup dekat ayahnya, dapat mencucikan pakaian ayahnya, dapat memasakkan makanan untuk ayahnya dan menerima pelajaran ilmu dari ayahnya. Akan tetapi juga karena ayahnya menjodohkan ia dengan Bun Ho. Kini ia tinggal menanti datangnya pemuda yang memang sebelum ayahnya menjodohkannya, telah menjadi pujaan hatinya itu. Kebahagiaan membuat Wihang nampak semakin cantik jelita karena wajahnya selalu cerah. Kalau dahulu, sebagai puteri Datuk Au Yang Sek, ia bersikap dingin, keras dan galak, kini di bibirnya yang mungil itu selalu nampak senyum manis, matanya yang tajam bersinar-sinar itu mengandung kelembutan, dan wajahnya selalu berseri. Pada sore hari itu, Wihang berlatih silat pedang dan tongkatnya di belakang pondok ayahnya. Kini ia duduk mengasuh dan menghapus keringat yang membasai leher dan dahinya dengan sehelai kain. Ia harus mengeringkan dulu keringatnya sebelum mandi. Dalam udara dingin puncak dapat berkeringat seperti itu, menunjukkan bahwa dalam latihan tadi Wihang mengerahkan banyak tenaga. Namun ia merasa puas dan tersenyum-senyum. Jurus paling sulit yang diajarkan ayahnya, setelah diulang-ulang selama beberapa hari, akhirnya hari ini dapat ia lakukan dengan baik. Ayahnya tentu akan girang sekali. Melihat Wihang duduk di atas batu, rambutnya awut-awutan, mukanya basah oleh keringatnya, dan kemerahan karena mengerahkan tenaga, kedua pipinya segar kemerahan dan bibirnya lebih merah lagi, membuat siapa saja yang melihatnya akan merasa kagum. Ia memang cantik jelita, seperti ibunya, selir kaisar yang memadu kasih dengan ayahnya. Wihang sama sekali tidak tahu bahwa pada saat itu, tiga orang bersembunyi di balik batu-batu gunung yang besar dan mengintai ke arah pondok ayahnya. Tentu saja tiga orang itu tidak dapat melihat Tiaw San Ong yang berada di dalam pondok, sebaliknya melihat jelas Wihang yang duduk di atas batu. Bu Engkiam, bukankah gadis itu anakmu Wihang Sumakoan berbisik? Ia bukan anakku lagi, jawab O yang segemas. Ah, kiranya begitu? Jadi gadis itu telah bertemu dan berkumpul dengan ayah kandungnya kata pula Sumakoan. SSTTT, kebetulan sekali ia berada di sini, kata Kuan Im Sian Li, ia merupakan umpan yang lebih baik untuk memancing datangnya Kua Bun Hou. Benar sekali, bocah itu saling mencinta dengan Bun Hou. Kalau kita tawan, pasti Bun Hou akan muncul dan mencoba untuk membebaskannya, kata O yang sep. Hem, kalau begitu, kalian berdua siap menghadapi Tiaw San Ong, biar aku sendiri yang menangkap gadis itu, kata Raja Maut Suling Setan itu, akan tetapi Kuan Im Sian Li menyentuh lengannya ketika datuk itu hendak keluar dari tempat sembunyinya. Giam Ong, kalau Engkau Sembrono, Engkau akan menggagalkan semuanya. Jangan pandang ringan bekas murid Bu Engkiam itu. Kalau kita menghadapi Tiaw San Ong bertiga, tentu kita akan mampu menang, akan tetapi kalau Tiaw San Ong dibantu gadis itu, akan lebih sulit bagi kita. Sebaiknya kita bertiga bersama-sama menangkap gadis itu sehingga kalau Tiaw San Ong keluar, kita dapat menundukannya tanpa membuang tenaga, hanya dengan menyandra puterinya saja. Dan dengan mereka berdua sebagai umpan pancingan, aku yakin Kua Bun Hou akan segera datang dan terjatuh ke tangan kita, dua orang datuk itu mengangguk-angguk mendengar ucapan Kuan Im Sian Li. Mereka lalu berbisik-bisik mengatur siasat dan tak lama kemudian ketiganya berindap-indap menghampiri Hui Hang yang masih duduk menyeka keringat dan menikmati kenyamanan hawa udara sejuk yang mengipasi tubuhnya yang masih panas oleh pengerahan tenaga dalam latihan tadi. Tiga orang itu adalah datuk-datuk persilatan yang telah memiliki kepandaian tinggi sekali sehingga mereka mampu bergerak tanpa menimbulkan suara. Akan tetapi, selama beberapa bulan menerima gemblengan ayahnya yang buta, Hui Hang telah diajar pula mempertajam pendengarannya, seperti ayahnya yang seolah menggantikan tugas matanya yang tidak dapat melihat itu dengan telinganya. Maka, setelah tiga orang itu agak dekat, pendengarannya dapat menangkap pernafasan mereka dan cepat ia meloncat turun dari atas batu. Namun terlambat, tiga orang itu sudah terlampau dekat dan kini mereka telah mengepung Hui Hang dari tiga jurusan. Andai kata ia tidak dikepung sekalipun, Hui Hang tidak akan melarikan diri. Gadis ini memiliki keberanian luar biasa, apalagi setelah ia mendapat gemblengan dari ayahnya dan sepasang senjata itu masih di tangannya. Ia tidak akan gentar menghadapi lawan yang bagaimanapun juga. Akan tetapi, ketika ia melihat siapa yang mengepungnya, ia mengerutkan alisnya dan maklum bahwa ia berhadapan dengan lawan-lawan yang amat tangguh. Tentu saja ia mengenal Oh Oh Yang Sek, orang yang selama ini dianggap sebagai ayahnya sendiri, juga gunyah yang mengajarkan ilmu silat kepadanya sejak ia kecil. Dan ia mengenal pula Sumah Ku'an, Datuk Majikan Bukit Bayangan Iblis yang amat tangguh itu, orang yang pernah melamarnya untuk dijadikan mantunya. Dan ia pun mengenal pula Kuan Im Sian Li, Datuk Wanita yang pernah membohonginya dan berusaha mengadu ia dengan ayah kandungnya sendiri. Tiga orang Datuk Kaum sesat maju sekaligus menghadapinya. Sungguh merupakan lawan yang amat tangguh dan berbahaya. Namun, ia siap dengan pedang dan tongkatnya, menghadapi mereka dengan sikap gagah sekali. Kalian, mau apa kalian bertiga datang ke sini? Ia bertanya dan sedikitpun ia tidak memperlihatkan sikap takut. Tangkap tanda seru Oh Yang Sek berseru dan ia pun sudah menyerang dengan kedua tangannya terjulur ke depan dan dari kedua tangan itu menyambar angin pukulan dahsyat ketika dia berusaha untuk merobohkan bekas murid atau anak dirinya itu dengan totokan dan cengkeraman. Akan tetapi Hui Hang sama sekali tidak mengelak, bahkan tongkat di tangan kirinya menyambut cengkeraman tangan Oh Yang Sek dengan totokan ke arah telapak tangan itu, dan pedangnya menyambar ke arah pergelangan tangan yang menotoknya. Ahahaha tanda seru Oh Yang Sek berseru kaget, tidak menyangka bekas murid ini akan menyambutnya seperti itu, dengan jurus yang sama sekali tidak disangka dan tidak dikenalnya, bahkan menggantikan pedang kiri dengan tongkat yang lihai bukan main. Terpaksa dia meloncat ke belakang dan pada saat itu Kuan Im Sian Li dan Suma Koan sudah bergerak maju membantu rekan mereka. Suma Koan menggunakan suling mautnya untuk melakukan serangan totokan, sedangkan BWS ini menerkam dari samping dengan kedua tangannya yang membentuk cakar harimau. Serangan kedua orang ini hebat sekali sehingga Hui Hang terdesak hebat, biarpun ia sudah memutar pedang dan tongkatnya. Tenaga Sin Kang dari kedua orang ini pun amat kuat. Selagi ia berlompatan mengelak dari desakan kedua orang lawan itu, tiba-tiba belakang lutut kirinya terkena tendangan kaki Oh Yang Sek dan Hui Hang jatuh berlutut dengan sebelah kaki dan pada saat itu, pedang di tangan Kuan Im Sian Li BWS ini telah menempel di leharnya. Jangan berserak, bergerak berarti mati bentak BWS ini dengan suara mengejek. Suma Koan merampas tongkat dan pedang dari tangan Hui Hang yang terpaksa melepaskannya karena ia sudah tidak berdaya ditempeli pedang leharnya. Ia bukan seorang nekat yang bodoh untuk melawan dalam keadaan seperti itu yang akan sama saja dengan membunuh diri atau mati konyol. Akan tetapi ia masih sempat berseru nyaring, ayah-ah-ah-ah tanda seru terdengar jendela pondok itu jebol dan tubuh Tiaw San Ong melesat di luar bagaikan seekor burung Garuda menyambar ke arah tempat itu. Tiga orang itu sudah siap dan pedang yang menempel di leher Hui Hang semakin kuat. Tanpa mengeluarkan suara tubuh Tiaw San Ong sudah berdiri di depan tiga orang itu, tongkatnya melintang di depan, mukanya agak miring karena dia menggunakan tenaga yang dikerahkan kepada kedua tolingannya untuk mendengarkan gerakan tiga orang itu. Biarpun kedua matanya tidak dapat melihat lagi, namun perasaan dan pendengaran, juga penciumannya, seolah dapat menggantikan kekurangan itu dan dia dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di depannya. Hui Hang, tak dapatkah hengkau melepaskan dirimu tanya Tiaw San Ong dan suaranya mengandungi bawah yang kuat sehingga tiga orang itu mau tidak mau merasa jerih juga. Ayah, mereka mengeroyok dan menangkapku secara curang, kata Hui Hang, namun ia tidak berani bergerak karena sekali ia bergerak, pedang itu dapat memenggal leharnya. Hem, siapa kalian bertiga dan apa maksud kalian menangkap putriku? Tiga orang datuk itu menutupi perasaan jerih mereka dengan suara tawa mereka. Mereka sengaja menertawakan Tiaw San Ong karena sudah merasa menang dengan tertawanya putri bekas pangeran itu. Mendengar suara tawa mereka, Tiaw San Ong mengerutkan alisnya, DWS ini dan tentu seorang di antara kalian adalah Bu Eng Tia Mowi Yang Se. Dan siapa yang seorang lagi Tiaw San Ong, aku adalah orang yang suka bermain musik, jawab sumakuan dan tiba-tiba terdengar suara suling ditiup ketika datuk ini meniup suling mautnya. Hem, kiranya Kui Siaw Giam Ong. Kalian tiga orang datuk sesat telah bertindak seperti penjahat-penjahat kecil yang curang. Bebaskan putriku, dan kalau kalian menghendaki, mari hadapi aku, tua sama tua, Bukan tiga orang tua mengeroyok dan menawan seorang mudahem, Tiaw San Ong manusia berhati kejam teriak, Kuan Im Sian Ii marah. Engkau tidak dapat melihat akan tetapi ketahui lah bahwa pedangku sudah menempel di leher putrimu. Sekali saja engkau membuat gerakan, pedangku akan lebih dulu memenggal batang leher putrimu yang putih mulus ini Kedua tangan Tiaw San Ong gemetar karena dia menahan kemarahannya, B.W.S. ini, apa kehendak kalian bertiga? Katakan dia tahu bahwa tiga orang manusia curang itu sengaja menyandah Wihang untuk memaksa dia. Tiaw San Ong, buang tongkatmu dan menyerahlah menjadi tawanan kami atau putrimu Akanku penggal batang lehernya di depan hidungmu Kata pula Kuan Im Sian Ii dengan suara mengejek, Hatinya girang dapat membuat orang yang kini amat dibencinya itu gelisah. Ayah, jangan dengarkan omongannya. Jangan perdulikan aku, hajar saja mereka. Aku tidak takut mati teriak Wihang. B.W.S. ini, aku selamanya tidak pernah mengganggumu dan tidak pernah ada urusan dengan Bu Engkiam maupun Kui Siaw Giamong. Akan tetapi kalau kalian sampai berani mengganggu puteriku, Demi Tuhan, aku tidak akan berhenti sampai dapat membunuh kalian bertiga suara bekas pangeran itu mengandung wibawa yang menggetarkan perasaan tiga orang itu. Suma Kuan dan Owi Yang Sik sudah siap dengan senjata mereka, menghadang di depan Tiaw San Ong agar bekas pangeran itu tidak mempergunakan kekerasan untuk menolong putrinya. Tiaw San Ong, menyerahlah, atau kubunuh puterimu teriak B.W.S. ini dan dari suara wanita ini, tahulah Tiaw San Ong bahwa ia bersungguh-sungguh dan keselamatan nyawa puterinya tergantung kepada sikapnya. Ayah, serang saja mereka kembali. Huy Hang berseru. Huy Hang, tenang dan sabarlah, kata Tiaw San Ong yang kemudian bertanya kepada B.W.S. ini, sini, lihat aku sudah menyerah, lalu apa kehendak kalian bertiga dia melepaskan tongkatnya yang jatuh ke depan kedua kakinya. Pada saat itu, terdengar suara wanita yang nyaring dan amat berpengaruh, Kuan Im Sian Li, lepaskan pedangmu. Cepat suara itu mengandung getaran yang amat kuat sehingga mengejutkan semua orang, terutama sekali Kuan Im Sian Li dan tanpa disadarinya, ia pun melepaskan pedangnya yang tadi dipergunakan untuk mengancam Huy Hang. Huy Hang, cepat teriak Tiaw San Ong kepada puterinya, akan tetapi sebetulnya Huy Hang tidak memerlukan peringatan ini lagi. Begitu merasa betapa pedang itu meninggalkan lehernya, ia pun menggunakan kedua tangannya mendorong ke arah dada Kuan Im Sian Li yang terpaksa melangkah mundur menghindarkan diri dan kesempatan itu dipergunakan oleh Huy Hang untuk bergerak cepat ke kiri dan menyambar tongkat dan pedangnya yang tadi dirampas oleh Suma Kuan dan dilemparkan ke atas tanah. Hai ii tanda seru Tiaw San Ong juga sudah menggerakkan kedua tangannya menerjang ke arah Ouyang Sa dan Suma Kuan. Demikian hebat serangannya sehingga kedua orang datuk ini mundur, dan kesempatan itu dia pergunakan untuk memungut kembali tongkatnya. Huy Hang menoleh ke arah suara wanita tadi dan muncullah seorang wanita muda yang cantik. Huy Hang memandang penuh perhatian. Kau! Bukankah engkau? Cialing Aiee! Nama ini tak pernah ia lupakan karena Cialing Aiee, seperti yang didengarnya dari Bun Hou, adalah bekas tunangan pemuda yang dicintanya itu. Cialing Aiee tersenyum dan mengangguk. Adik Huy Hang, mari kita hajar iblis betina yang jahat ini katanya. Tanpa diminta untuk kedua kalinya, Huy Hang sudah memutar pedang dan tongkatnya menyerang Kuan Im Sian Li. Cialing Aiee juga menggerakkan pedangnya membantu. Dalam hal ilmu silat, sebagai murid mendiang bimuli Kuan Hw Eli, tentu saja Ling Aiee bukan tandingan Kuan Im Sian Li yang mempunyai tingkat sebanding gurunya, akan tetapi wanita muda ini memiliki kelebihan, yaitu ilmu sihir. Biarpun dalam ilmu ini ia tidak sekuat mendiang gurunya, namun sudah cukup untuk dapat mempengaruhi seorang datuk wanita seperti Kuan Im Sian Li sehingga ia dapat menyelamatkan Huy Hang. Sejak tadi ia memang menyaksikan peristiwa di belakang pondok itu. Ia datang ke Hoasan dengan niat mencari Kua Bun Hou. Ia merasa menyesal sekali telah memperlihatkan perasaan buka dan putus asa meninggalkan Bun Hou seperti seorang yang merasa cemburu. Ia hendak menemui dan minta kepada bekas tunangannya itu dan ia mengira bahwa Bun Hou dapat ia temukan di tempat kediaman guru pemuda itu. Ia pernah bersama gurunya datang ke tempat ini maka ia dapat mengunjungi pondok dari arah belakang dan kebetulan melihat betapa Huy Hang ditangkap oleh tiga orang datuk. Tadinya, ia tidak ingin mencampuri, akan tetapi melihat betapa bekas pangeran itu dan Huy Hang diancam secara curang oleh tiga orang itu. Ia merasa penasaran dan segera berusaha untuk membantu. Ia tidak begitu bodoh mengandalkan ilmu silatnya terhadap tiga orang datuk yang ia tahu amat liai, maka satu-satunya jalan baginya untuk menolong Huy Hang adalah dengan ilmu sihirnya, menyerang dengan tiba-tiba mengejutkan Kuan Im Sian Li sehingga datuk wanita itu terkejut dan melepaskan pedangnya dan Huy Hang dapat terbebas dari ancaman maut.